selamat menikmati 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 sepakat sepakat kabarkan sepakat 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 ada pun hadis mutawatir yang benar menurut jumhur ulama adalah al mutawatir lai salahu adalu mahsur mutawatir itu tidak ada jumlah terperintunya angka pastinya tidak ada bal iza haslal ilmu an ikhbar il mukbirin kana al khabaru mutawatiran tapi kalau al ilmu itu bisa didapatkan dengan ikhbar il mukbirin artinya keyakinan itu bisa kita dapat dengan khabar lebih dari satu orang ya kan al khabar mutawatir kalau kita dengar hadis ini dari satu orang atau khabar ini dari satu orang kita masih ragu dari dua orang masih ragu dari tiga orang masih ragu dari empat orang masih ragu nah kapan keraguan itu hilang di angka keberapa dia itulah yang dimaksud dengan mutawatir ya itu masuk dari syolah istimutimnya ini jadi kapan hilang keraguan kita di angka berapa kalau kita dengar dari 40 orang kalau kita enggak ragu nah berarti ya disitulah mutawatir nah ya berarti ini relatif ya tergantung orang wakata liqalladhi alihiljumhur itulah yang dipegang oleh jumhur anna al ilma yaktalifu bihtilapi halil mukbirinabihi nah ilmu itu berbeda artinya keyakinan yang didapati oleh orang atau kapan orang itu enggak ragu lagi itu tergantung kepada kondisi seorang itu farubba adadin qalirin afada khabaruhum ul ilma bima yujibu situkuhum ya yujibu situkuhum ya bisa jadi jumlahnya sedikit tapi khabar mereka itu ya membuat kita yakin dan harus membenarkannya misalkan ya khabar ini disampaikan oleh tiga orang tapi tiga orang ini adalah imam ahlul hadis ulama besar tiga orang maka langsung kita percaya tapi kalau yang memberitahukan hadis ini tiga orang pereman misalkan ya maka tidak sama ya keraguan itu tidak terangkat dari tiga pereman itu gitu nah jadi ini sangat relatif sekali maka membatasi dengan angka-angka tertentu itu butuh dari wada'afuhum la yufidu khabaruhum ilma orang-orang yang lemah hafalannya atau orang yang lemah ilmunya misalkan sedikit maka khabar mereka itu tidak memiliki tidak memberikan makna al-ilma hanya masih keraguan disitu masih memberikan keraguan tidak mengangkat keraguan keraguan dalam hati kita nah nah jadi tergantung siapa yang memberitakan khabar tersebut ya jadi meskipun jumlahnya banyak tapi orang-orangnya ya lemah disitu ya maka tidak ada gunanya tidak tetap kita akan ragu gitu nah ya satu kampung misalkan terkenal suka mencuri ya satu kampung terkenal suka mencuri kemudian ketika ada barang hilang tidak tanya mereka siapa mencuri barang ini ya mereka mengatakan fulan yang mencuri sepakat mereka mengatakan fulan yang mencuri kita tidak percaya ucapan mereka kenapa ya karena mereka juga adalah para pencuri ya meskipun jumlah mereka satu kampung beda halnya kalau yang bicara adalah orang yang jujur orang yang terkenal alim orang yang meruahnya dijaga adalahnya juga dijaga ya seperti itu ucapan beberapa orang sudah cukup nah kemudian yang kedua syarat dari mutawatir adalah secara normal itu mustahil mereka sepakat untuk berpohong sudah lewat tadi di awal tentang syarat yang kedua ini kita ulang lagi ucapan beliau yahuwa mayukbirubihil qaum al-dadina yablu wadanuhum haddan yu'lam inda musyahadati dimustaqlil ada anna tifakul kadibi minhum hal yaitu khabar mutawatin adalah yang dikabarkan oleh sekelompok orang yang menajumlah mereka itu mencapai batasan yang secara adat kebiasaan itu mustahil mereka itu untuk bersepakat sekongkol berdusta dan mereka ya kalau mereka mustahil ya mustahil maksudnya mutadir ya mereka mustahil untuk bersepakat di waktu yang sama ya untuk ya sama-sama bersukong atau yang sama itu karena misalkan tempat tinggal mereka beda-beda si fulan di negara ini fulan di negara itu dan tidak pernah ada cetatan kalau mereka pernah bertemu juga tidak boleh apa yang mereka riwayatkan mereka kabarkan itu ya dimasuki oleh yang namanya subhat dan juga sebab-sebab yang menjurus kepada pemaksaan atau pendominasian di dalam perkara ini yang mana pemaksaan itu akan berujung kepada kebohongan hal itu mentafiyah yang hilang maka ketika ada suatu khabar ya mutawatir dari suatu kaum maka ini pasti kebenarannya yang wajib kita imani wajib kita percaya syarat yang ketiga ini ini maksud dengan tabakoh itu misalkan tabi'in tabakoh tabi'in tabakoh sahabat itu namanya tabakoh ya tingkatan atau generasi jadi harus mutawatir itu mutawatir pada kita ya semua jadi terjadinya kesepakatan bukan hanya di zaman tabi'in tapi juga di zaman selanjutnya tabi'ut tabi'in gitu jadi kalau mereka hanya sepakat di zaman tabi'in ya kemudian di zaman tabi'ut tabi'in tidak sepakat lagi tidak mutawatir jadi kesepakatan itu harus terwujud pada setiap tingkat ya tingkat sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in nah kalau ya kesepakatan di antara mereka itu kesamaan riwayat mereka itu hanya terjadi pada satu tabakoh saja tapi tabakoh yang lain tidak makanya seperti ini tidak dihukumi mutawatir ya seperti ini namanya mutawatir nisbi artinya dia mutawatir hanya pada tabakoh tertentu saja tabakoh tabi'in misalkan nah jadi kalau dikatakan hadis mutawatir fi tabakotit tabi'in oh berarti dia mutawatir nisbi ini karena hanya di satu tabakoh nah tapi kalau dikatakan hadis mutawatir sampai situ doang maka dia maksudnya mutawatir pada setiap tabakoh nah yang keempat ya sandaran mereka adalah di dalam hadis itu ada ucapan sami'na awro'ayna atau syahadna gitu sami'na kami dengar ini kan sandarannya kepada panca indera sesuatu yang bisa di indera awro'ayna sesuatu yang bisa dilihat atau syahadna sesuatu yang kami saksikan nah ini namanya sandaran yang berbentuk al-his ya jadi kami mendengar kami melihat ya sama-sama mendengar sama-sama melihat maka harus semua mereka itu mendengar dari orang yang berucap atau melihat dengan mata kepala sendiri bukan berarti mereka semuanya mengambil dari satu orang tidak ya sumar wawuhu bada iskotizalik al-wahid faya kunu min haisu al-zahir mutawatir wawafil hakikah laisa kadalik ya jadi patokannya tadi harus mereka semua sama-sama mendengar atau sama-sama melihat dari satu dari apa namanya banyak orang kalau mengambilnya dari satu orang banyak orang mengambilnya dari satu orang ini artinya apa artinya berarti di setiap tobakot itu gak sama gurunya satu muridnya 50 ini gak bisa dikatakan mutawatir karena 50 tadi meriwetkan dari satu orang kapan mutawatir kalau 50 tadi meriwetkan dari 50 tidak ada 50 murid meriwetkan dari 50 guru gitu maksudnya dalam satu tobakot jadi kalau mengambil dari satu saja ya ini berarti bukan mutawatir berarti berat syarat untuk sampai ke tahapan mutawatir ini makanya kalau sampai suatu hadis di ketahuan 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 mutawatir ya tidak ada celah lagi untuk menolak hadis itu nah misal contohnya misalkan misalkan contohnya hadis mutawatir yang apa namanya secara dohir yang mutawatir tapi sebenarnya bukan mutawatir adalah kisah izalnya nabi ketika nabi berpisah dengan para istrinya pisah pisah ranjang dengan istri-istrinya ya kemudian orang-orang ansor berkata kepada Umar bahwasanya nabi telah menceraikan istri-istrinya padahal tidak seperti itu amin wanahwi zalik maja'afi hadisatil ifki wa syuhi zalika benan nas juga terjadi pada hadisatil if ya kisah tentang berita dusta ya tuduhan kepada Aisyah ya tuduhan kepada Aisyah radiyallahu anha bahwasanya beliau telah melakukan perbuatan yang yang tidak benar dengan seorang sahabat nah ini namanya hadisatil ifki berita boho wa syuhi zalika benan nas berita itu menyebar dikelangan orang-orang dimanfaatkan oleh orang-orang munafik disitu untuk apa namanya menghina nabi gitu ya kemudian ternyata hadisatil ifki ini orang yang menyebarkan berita dusta bahwasanya Aisyah berbuat macam-macam itu adalah satu orang saja yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul itu kepalanya orang-orang munafik wa kanahu wa lazi ta'walla kibar wa hadal amur dialah yang berperan besar dalam menyebarkan berita itu wakala binu hajar rahimahullah wa fi al-hadithi anna al-akbaru lati tusha'u walau kathur wa'na kiluha illa miyakun marja'uha ila amrin hissin min musyahadatin awas sama'in atas alimu siduqa nah ini berita-berita yang menyebar meskipun banyak orang menyebarkannya illa miyakun marja'uha ila amrin hissi kalau patokannya bukan kepada perkara-perkara yang bisa dinalar perkara-perkara yang bisa dipanca indera entah itu penglihatan atau pendengaran la tahtazimu siduqa ya tidak bisa ya dibenarkan nah fa'in jazima al-ansariyu fi riwayatin bihukui tatliq wakada jazimannas al-ladhina ro'ahum omar indal mimbar bidhalika mahmulun ala annaum sya'abainahu bidhalika min syaksin nah misalkan tadi ya orang-orang ansar itu mereka benar-benar jazim memastikan bahwasanya telah terjadi ya antara nabi dengan istri-istrinya wakada jazimannas al-ladhina ro'ahum omar indal mimbar bidhalika mahmulun ala annahum sya'abainahu bidhalika min syaksin nah ya omar juga yakin bahwasanya orang-orang itu maksudnya komansor itu yang mengatakan bahwasanya nabi telah mencari istri-istrinya ya omar paham kalau berita percayaan ini pasti berasal dari satu orang bina an'alat tawahumilladhi tawahamahum min ijizilin nabi nisa'ahu padhonna likaunihi lam tajri adhatu bidhalika annahu talapahun nafasha'a annahu talapahun nafasha'a dalika patahadatan nasubihi sebabnya kenapa mereka kok bisa menyebarkan berita nabi mentolak istri-istrinya ya karena nabi lama tidak berkunjung ke beberapa rumah dari istri-istrinya ya dan itu bukan kebiasaan nabi sehingga orang-orang ansor itu ya mengatakan oh nabi sudah mentolak istri-istrinya disebarkan berita itu padahal kejadiannya tidak begitu ini kan amrun hesi ya perkara yang hesi itu yang menyebarkan banyak orang kaum ansor menyebarkan ya tapi tetap tidak bisa dikatakan sebagai hadis yang mutawatir dan syarat yang kelima anias sahabat khabaruhum ifadatul ilmi disamihi khabar itu khabar yang disampaikan itu oleh sekelompok orang tadi harus memberikan makna al-ilmu harus diamalkan gitu artinya tidak memberikan keraguan tidak ada hal yang ragu disitu ya yang ragukan jadi kalau kita tambahkan kepada syarat-syarat tadi Ibn Hajar mengatakan bahwasanya ada tambahan dari 4 syarat diatas yaitu khabar itu harus disertai oleh ifadatul ilmi tapi kalau khabarnya diriwetkan banyak orang dan merja mereka adalah al-hissi artinya 4 syarat sebelumnya terpenuhi tapi tidak memiliki ifadatul ilmi maka itu namanya hadis masyur ya hadis masyur diriwetkan banyak orang tapi tidak sampai derajat mutawatir karena syaratnya tidak terpenuhi yang terakhir syarat yang kelima ya gitu ya jadi namanya hadis masyur maka semua hadis yang mutawatir itu sebenarnya adalah hadis yang masyur karena jumlahnya banyak masyur itu karena jumlahnya banyak akan tetapi tidak semua hadis masyur itu adalah hadis yang mutawatir karena harus ada 5 syarat ini syarat yang kelima ini tidak terpenuhi yaitu ifadatul ilmi ya maka tidak bisa dikatakan hadisnya mutawatir harus memberikan al-ilmi ya ifadatul ilmi apa yang sebenarnya dimaksud dengan ifadatul ilmi siapa pun yang mendengar khabar tersebut dia yakin kalau khabar itu benar jujur dan sahih tidak ada kemungkinan jujur atau dusta tidak ada kemungkinan jujur atau dusta meskipun 50-50 atau 70-30 70 jujur 30 ragu-ragu misalkan oh ini kayaknya ragu-ragu orang mendengarnya ini ada keraguan 30% itu gak boleh ifadatul ilmi itu harus 100% yakin harus 100% yakin kalau itu adalah ya khabar yang memiliki mana al-ilmi maka dari zahir ucapan di atas tadi bisa kita sempulkan bahwasanya syarat dari hadis mutawatir itu adalah harus ifadatul ilmi ini bukan buah dari hadis mutawatir mungkin kita lihatnya buah ya tapi sebenarnya tidak syarat ya artinya dia sebelum menghasil sebelum ada hadis mutawatir dia harus sudah ada duluan beda dengan buah kalau buah dia datang yang belakangan artinya ada hadis mutawatir ada buah ini ya meskipun sebelumnya ini tidak ada ifadatul ilmi ini tidak ada maka lebih lebih ketat kalau kita katakan ifadatul ilmi itu syarat bukan buah khabar itu tidak dinamakan dia menawatir kecuali kalau dia memiliki ifadatul ilmi karena meskipun perawinya banyak perawinya ratusan atau bahkan ribuan misalkan syarat syarat yang empat terpenuhi tapi tidak ifadatul ilmi maka tidak mutawatir hanya sebagai hadis yang masyur saja namanya apa itu hadis masyur nanti ada bahasa ini ya wahadahu wassahih anna ifadatul ilmi syatun fitawatur ini kesimpulan kita bahwasanya ifadatul ilmi itu adalah syarat pada hadis mutawatir walaysa semertut tawatur bukan buah tapi syarat artinya sebelumnya sudah harus ada dia ya ya wama ja'afi kalami ba'di ahlil ilmi mimma awhamah khilafat alim walaysal maksudu bihi wahiru wa innama muraduhum anna uhaysi sabatat tawatu sabata ifadatul ilmi itla watu itla tawatu rabada ifadatul ilmi allahu ahlam ada pun sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ifadatul ilmi itu bukan syarat ya bukan begitu maksud mereka tapi maksud mereka itu bahwasanya ya ketika lah hadis itu telah pasti dikatakan mutawatir berarti dia pasti ifadatul ilmi maksudnya ya jadi sebagian kitab nanti disebutkan hanya 4 syarat tidak ada syarat ifadatul ilmi bukan berarti syarat yang kelimaannya tidak dianggap semua mereka bukan meskipun tidak disebut tapi tidak dianggap kenapa karena kalau suatu hadis sudah dikatakan mutawatir ya berarti dia secara otomatis dikatakan ifadatul ifadatul ilmi karena tidak mungkin ada mutawatir setelah ifadatul ilmi artinya datang belakangan tidak dia bukan buah dia bukan samaratut tawatu jadi ifadatul ilmi itu sebelum ya sebelum khobar itu dikatakan mutawatir nah jadi kita meneliti suatu khobar ini ya teliti 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 ternyata syarat yang pertama ada syarat yang kedua ada syarat yang ketiga ada syarat yang keempat ada syarat yang kelima ada nah mutawatirlah dia itu caranya cara yang keliru adalah kalau kita ketemu khobar langsung kita lihat maknanya ini ifadatul ilmi apa tidak oh kalau ifadatul ilmi berarti mutawatir baru diteliti syarat yang empat tadi ya enggak makanya di syarat yang kelima ini ifadatul ilmi diletakkan paling bawah ya tujuannya adalah ya agar tidak menjadikan dia sebagai tolak ukur pertama untuk menentukan hadis itu mutawatir atau tidak ya penentu hadis itu mutawatir bukan hanya pada ifadatul ilmi ya tapi juga pada hal yang empat di atas ya tadi ta'if allahu alam itu ya penukilan di dalam kitab taqrib ilmu hadis disini ya oleh Ibnu Hajar baik Allah ta'ala alam insya Allah ta'ala di pertemuan selanjutnya kita ambil tobit yang keempat ya jenis tawatur tawatur labdi dan tawatur maknawi ya apa yang dimaksud dengan mutawatir ya labdan mutawatir maknan contohnya insya Allah ta'ala akan kita ambil di tobit yang keempat wa sallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wan alhamdulillah serupi alam ya 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 ya